Memang Ferdian Valeca salah, tetapi menelanjangi dia dan memasukkan dia ke tong sampah itu juga salah brother. Sebenarnya saya tidak terlalu memiliki hasrat besar untuk membahas mengenai kasus ini, ataupun video ini yang kemarin viral, karena kemudian akhirnya kita terjebak bahwa kita semua adalah bagian daripada sampah. Terkait youtuber Ferdian Valeca, yang kemudian memberikan atau menyajikan konten prank, memberikan sembako dan mengisi bahan-bahan sampah, batu-batuan kepada transgender yang berada di kota Bandung. Itu sangat-sangat memang meresahkan kita dan itu adalah bagian kesalahan yang mungkin sulit sekali kita maafkan. Berbagai komentar, berbagai juga tanggapan, hampir semua bermunculan terutama dari kreator-kreator video. Apa yang terjadi, itulah yang kemudian akan kita sama-sama bahas di kesempatan kali ini. Karena kemudian yang menjadi isunya karena dia melarikan diri dan orang tuanya juga tidak korporatif, dan setelah dia masuk ke dalam penjara, ada hal yang aneh terjadi menurut saya, dan ini perlu digarisbawahi dan ini jauh lebih berbahaya daripada Ferdian Valeca. Tapi sebelum itu, kita lihat yang satu ini dulu. Terimakasih Baik nice people, alright baby. Selamat pagi bersama saya di Youtube channel Rijal Jamal. Di Youtube ini, di channel ini, teman-teman akan mendapatkan inspirasi, edukasi, dan juga motivasi, dan semua masalah, dan juga pro kontrak. Anda akan temukan di channel ini. Dan semuanya kita akan kemas secara logika, etika, dan juga estetika. Jadi buat teman-teman semua yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, pastikan berubah dari warna merah ke abu-abu, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru saya, yang tentunya semuanya akan menjadi kehangatan buat teman-teman, dan juga menambah wawasan, dan juga mungkin menambah masalah juga. Baik, kali ini seperti yang saya sampaikan di awal, terkait Youtuber Ferdian Valeca. Oke, benar. Dia membuat salah, membuat konten prank. Kebaran juga saya ikuti seminar online, di mana saya menjadi salah satu narasumber, saya sampaikan. Karena ini tidak boleh kita dukung. Ini perlu kita hilangkan dari perundukan bumi Indonesia. Konten prank adalah konten tiruan dari negara luar, yang kemudian diadopsi oleh anak-anak muda, oleh beberapa kreator, demi, ya, demi mencapai, atau demi menambah subscribers, demi menambah viewers. Semuanya mau viral, padahal viral bukan tujuan daripada kita untuk membuat konten. Karena ketika kita buat konten hari ini viral, tahun depan kita tidak dihitung lagi. Makanya jangan sekali-sekali membuat konten tujuannya viral. Tapi kemudian konten kita itu memberikan makna, juga mungkin menghibur, memberikan edukasi, inspirasi, dan motivasi. Makanya Anda tidak salah menonton channel Youtube Rijal Jamal. Kembali ke topik. Youtuber Ferdian Valeca. Banyak sekali orang yang membahasnya, banyak sekali orang yang menanggapinya. Namun pada kesempatan ini, saya kemudian fokus pada ketika setelah ia tertangkap dari pelariannya kurang lebih 9 hari. Yang dimana korban transgender ini melapor kepada pihak yang berwajib, pihak kepolisian. Dan akhirnya ditangkap di jalan tol Merak, Jakarta. Dan itu dibantu oleh pamannya dan ada tiga orang di sana. Pagi-paginya kita sudah nonton berita. Dan dia sudah berada di kantor Polres Bandung. Di kota Bandung. Dan dia memohon maaf, minta maaf. Walaupun kita tahu semua bahwa ada salah satu kalimatnya yang cukup menjadi trending. Dan bahkan diikuti oleh berbagai publik figur. Termasuk teman-teman netizen juga. Bahwa dia mengatakan sebelumnya bahwa saya akan menyerahkan diri kalau follower saya mencapai 30 ribu. Tapi bohong. Dan kemudian dia dimasukkan di penjara. Dia dimasukkan di penjara dan kemudian ada salah satu oknum polisi mengatakan. Hei, kamu akan bebas. Kamu akan segera kita bebaskan. Tapi bohong. Topik saya bukan di situ. Itu hanya sebagai pengantar. Namun yang paling parah adalah ketika dia sudah digunduli. Yang kemudian di dalam tahanan muncul berita. Muncul video yang tersebar dari dalam penjara itu. Yang pertama kali juga di upload akun Lambe Tura. Dan semua berbagai macam portal berita. Memeritakan berita tersebut. Dimana Ferdian Valeca sangat-sangat saya kasihan. Saya merasa iba dengan beliau. Karena selain dia digunduli. Itu mungkin dari pihak kepolisian masalahnya dia ditelanjangi. Dia ditelanjangi. Bayangkan dimana sisi pri kemanusiaan. Dia ditelanjangi. Dan dia juga dimasukkan ke dalam tong sampah. Selain dia disuruh pusat. Dia dimasukkan ke dalam tong sampah. Dia ditelanjangi. Hanya sisa menggunakan celana dalam. Memang Ferdian Valeca salah. Tetapi menelanjangi dia. Dan memasukkan dia ke tong sampah. Itu juga salah, brother. Inilah yang kemudian harus kita memberikan perhatian lebih. Agar kemudian ini tidak terulang lagi. Apalagi kita dalam suasana bulan suci Ramadhan. Dan kita sedang berperang menghadapi pandemi COVID-19. Saudara-saudaraku, teman-teman, nice people, all right, baby. Dimanapun anda berada. Pelajaran berharga. Bawah sekali lagi. Konten tidak ada salahnya. Kita tidak memiliki aturan-aturan tertentu dalam membuat konten. Harapannya adalah agar kita membuat konten. Jangan sampai ada orang yang merasa dirugikan. Atau ada orang yang merasa berat hati menerima hal itu. Karena mengerjai orang dengan tujuan untuk memberikan hiburan. Apalagi dia sampaikan si Ferdian Valeca ini adalah untuk menambah viewers dan juga subscribers. Teman-teman, saudaraku semua. Inilah cerminan. Ini sangat bahaya apabila terus-terus dibiarkan. Jadi perlu juga menjadi catatan. Karena ternyata yang mengambil video itu. Youtuber Ferdian Valeca itu yang ditelanjangi. Dan kemudian dimasukkan dalam tong sampah. Itu juga adalah seorang tahanan. Pertanyaan saya, dimana? Dimana ketegasan dan kedisiplinan bagi para petugas-petugas kita dilapas? Kenapa ada tahanan yang sampai membawa handphone? Ini yang kemudian menjadi catatan penting juga di sisi lain ya. Makanya teman-teman, saudar-saudaraku. Inilah yang perlu kemudian kita suarakan. Memang beliau salah. Saya awal-awal memang tidak mau membahas beliau terlalu. Karena pasti akan terlalu banyak yang membahasnya. Karena belum sembuh mengenai salah satu youtuber juga. Yang meminta untuk membatalkan buka puasa. Lalu memberikan 10 juta dan beberapa potong pizza. Ada di channel Youtube ini juga yang saya bahas. Kemudian saya berusaha juga bahas ketika muncul. Namun sebenarnya sudah terlalu banyak. Ditangkap saya juga masih belum enggan. Namun kali ini saya kemudian termotivasi untuk membahas ini. Karena kemudian sesalah-salahnya dia. Tapi Anda jauh lebih salah. Dan Anda betul-betul sampah. Karena Anda merekamnya. Dan juga Anda menyuruhnya untuk masuk ke dalam tong sampah dalam keadaan telanjang. Brother, saya kira youtuber Ferdian Palaika sudah cukup jerakkan hal itu. Namun jangan lagi dia dibuat penyiksaan. Karena itu seakan-akan memberikan stigma bahwa ada rasa-rasa ketidakadilan. Bisa saja keluarganya merasa tidak berterima dan sebagainya. Apalagi kita tahu sikis ataupun jiwa daripada youtuber Ferdian. Palaika bisa saja. Oh kita tidak tahu sama sekali. Kita bisa lihat dari matanya ketika dia tertanggap. Kayaknya memang beliau kurang kasih sayang. Apapun yang terjadi. Paling penting buat kita semua nice people. Mari kita suarakan dengan konten-konten yang baik. Jangan menjadi sampah buat orang-orang yang sampah. Terima kasih banyak saya Rejal Jamal. Jangan lupa berkarya hari ini. Nice people.